Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ahmad Nur Nurullah dari kelas 2D4DB NRP 052 nah kali ini saya akan menjelaskan tentang projek kursus peningkatan muka saya yang berjudul website monitoring station GUI Oke langsung saja kita ke selesai selanjutnya nah kemarinnya ya apa sih sesuatu jadi sesuatu adalah sebuah islamin yang digunakan untuk memonitoring parametri-parametri di udara seperti kelembapan tekanan suhu dan lain sehingga dapat disediakan sebuah kesimpulan keadaan cuaca baris daerah nah apa namanya hal ini akan disampaikan ditampilkan dalam UI yaitu user interface agar dapat dibaca dengan mudah dan perolahannya pun dapat diolah dengan mudah lagi lagi ini telah diagram dari instrumentnya atau adwernya jadi siap ada dua sensor yaitu PM280 dan adrawa GPS lalu sebuah mikrokontroler mikrokontroler tinsi 3.6 dengan sebuah GUI nah para PM280 ini dia interface-nya secara E2C2 dengan tinsi ini dan GPS ini dia berkomunikasi secara UART 1 pada tinsi 3.6 lalu setelah tinsi ini maka dia akan berkomunikasi secara serial USB kepada GUI ini nah di GUI ini dari ini akan berisi beberapa parameter nilai dari kedua sensor ini seperti GPS ya GPS sendiri ada empat ada empat nilai yaitu latitude, longitude, speed-nya dalam ground, dan satelit yaitu jumlah satelit yang tertangkap oleh GPS ini lalu untuk BMI ini kita mendapatkan apa namanya nilai dari tiga ya tiga nilai empat nilai yaitu altitude keninggian, air pressure, humidity, dan temperature nah kenapa kok kita altitude ini nah jadi sensor BMI ini itu dia itu pada dasarnya adalah merupakan sensor pressure atau tekanan nah jadinya altitude di sini, temperature di sini dan humidity di sini itu dia terakses, dia itu diremuskan dihasilkan dari air pressure yang disensing oleh BMI ini karena dia merupakan air pressure yang mengikuti pressure itu ya pressure tinggal air laut seperti itu lalu kita next nah sekarang setelah penjelasannya mari kita mulai demonstrasinya dan penjelasan programnya penjelasan program dari adwernya yang telah saya gunakan nah ini adalah kita menggunakan dua sensor ya ini adalah sensor ini adalah GPS dan sensor BMI 90 yang merupakan sensor pressure nah ini adalah apa namanya untuk mengikutkan rebarinya ini memiliki GPS dan ini memiliki apa namanya BMI ini adalah untuk penyimpan timernya saya menggunakan milis tidak mau ini adalah nilai lalu berikutnya adalah kita setup ya setelah untuk mengenitalisasi dari nilai tertentu seperti ini GPS begin yaitu mengesetnya pada GPS ini botretnya seperti ini gps.begin itu karena dia dipasangnya pada serial 1 ini dan lain-lain untuk format gps nya ini adalah untuk meng-set bahwa bma nya itu aktif PR2 ini meng-instruksikan dia pada N2C2 nah ini adalah void loop nya ini adalah ini adalah untuk meng-instruksikan dari nilai gps nya nma resipen untuk menangkap nilai dari satelit nya lalu pada fungsi ini saya menggunakan timer ya yang dia akan menge-print seluruh nilai yang saya buat yaitu fungsi data nah kita pergi ke fungsi data fungsi data ini saya jadikan string yaitu dari sensor bma dan gps lalu kita pergi ke sensor-sensor ke bma dulu jadi ini adalah nilainya ya ini untuk nilai red temperaturnya ini dari library ini red pressure lalu ini altitude altitude ini saya dapatkan dari remusnya yaitu tinggal mendapatkan nilai dari tekanan pressure dan saya remuskan untuk kursus berikut lalu ini untuk bma nya untuk rggmcd membaca kelembapan lalu disini kita ada sensor gps ya ini gps ini maka saya membuat sebuah parameter ini decimal degrees karena nilai gps ini itu masih dalam format arah mata angin jadi s dan s dan sn gitu south dan north bukan bentuk koordinat nah dengan ini saya memberikan fungsi tambahan di bawahnya untuk merumuskannya dalam bentuk koordinat seperti ini yaitu eee dari nilainya itu dikalian 0,1 dari nilai nma accord yaitu nilai gps nya dan ini dari remusnya seperti berapa ini untuk gps speed nya langsung di library dan untuk gps saturnya di library juga nah lalu saya ini saya gebungkan ya pertama bma dulu lalu gps lalu saya jadikan dia ke dalam satu string yang dia akan mengirimkan satu string saja dari seluruh nilai itu agar dapat di split nanti pada jui yang saya tampilkan lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang visual stream nya baik ini adalah misalnya dari buku saya yang pertama adalah easing system nya jadi ini adalah easing system yang kita gunakan ini untuk gmap nya lalu ini untuk membuka dialog file ini untuk string baut rate nya untuk gmap nya juga lalu di command nya menggunakan chart ya ada 4 chart ini ada temperatur pressure altitude dan humidity lalu lagi ke bawahnya ini adalah untuk string nya string dari port nya kita tampilkan di combo box dan juga dimilai dari baut rate nya ini untuk fungsi tanggal ini untuk fungsi waktu ini untuk mengatur dari gps nya seperti ini lalu berikutnya untuk ketika kita tekan button yang aktif ini button connect maka fungsi parsing yang akan dijelaskan lalu nilainya dari gps nya ini posisi nya dan lain-lain ini untuk markernya lalu fungsi parsing ini ketika ditekan maka port nya akan aktif dan berubah menjadi connect lalu untuk button 2 nya ketika tombol disconnect ditekan maka port nya akan tidak aktif ini untuk ketika serial port nya menerima data maka akan dilakukan fungsi receive message dan untuk menuliskan serial lead line ini adalah fungsinya tampilkan ini seperti ini dia akan menambahkan item nya pada list box lalu lalu akan split data split data ini akan split datanya berupa yang terinya berupa string ini akan dibisah menjadi beberapa data yaitu split separatornya adalah nilai koma ini adalah nilai latihan untuk split dan satelitnya dari datanya lalu untuk catnya ini yang pertama ini adalah nilai temperature pressure ketinggian dan humidity sama ini juga nilainya dari temperature pressure dan humidity lanjut lagi kebawahnya adalah ketika button insert ini yaitu dia akan mencari sebuah directory file atau membuka file nya lalu save button klik ketika ditekan maka akan menyimpan nilai yang pada list box ini akan disimpan semua karena di form di loop jadi seluruhnya data yang ditambahkan akan terbaca hingga data terakhir seperti itu setelah kita kita coba dulu ini terakhirnya ada port setting cara control dan tanggal waktu hingga nilai parameter dan grafiknya lalu juga dengan lokasi terimanya sebelum itu kita lihat dulu pada seram monitor Arduino dan kita silang lagi ini adalah tampilan dari hardware ini ada BME GPS lalu ini ada Tensi dan ada SBI ya cuman saya menggunakan USB untuk berkomunikasi tidak saya menggunakan SBI lalu kita connect disini telah masuk juga datanya dan nilainya disini swan dengan rumah saya kita coba kita kita berbesar dulu di daerah sini ya di daerah semangfir maduan lalu ini adalah nilai dari satelit yang tertangkap tiga tiga ya dari sepat lima atau lima lagi meskipun turun tapi tetap bernilai ya menurutnya lalu ini dalam nilainya kita coba untuk memberikan nafas utir dari mulut ya anggaplah ini panas gitu untuk melihat datanya altitude apakah berubah sudah saya beri apakah berubah kita lihat ya kita lihat bahwa setelah saya pilih yang panas tadi nilainya berkurang lalu untuk temperaturnya sendiri juga dia naik ya karena sempat panas lalu ini lagi lalu kita coba untuk nyimpan data data yang tadi kita simpan dalam sini kita namakan data final titik txt kita save ya kita save ini adalah lokasinya disini setelah itu kita coba untuk kita disconnect lalu kita coba untuk melihat datanya di file yang telah tadi kita berikan disini data final disini terhadapnya telah terkam telah terdata baik dulu dari sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati